Intro Babat Tanah Lelugur Kali ini dalam episode keempat Dengan judul Sayembara Prabu Sana Neska disusun oleh Pizar Sponsor Ide cerita, Cece Sukiyar Teknik dan montasya, Yadi Enos Musik oleh Haris Sabat Dengan sutradara, Thomas Agil Intro Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan Bambang Jiker sebagai Dampu Awuk Rini Marjan sebagai Putri Mimas Kayuwangi Yoko sebagai Raden Kuda Amoksa Juni sebagai Perwira Dan pembawa cerita Neni Sumardi Selamat mengikuti Pada kisah yang lalu diceritakan Putri Mimas Kayuwangi Mengajak calon suaminya Maloka Yang sebenarnya adalah Anting Bulan Untuk berpuru ke hutan Dan sesuai dengan rencana Kedua saudara seperguruan dari Gua Larang itu Di sana Dampu Awuk Mulai menunjukkan perhatiannya Pada Putri Mimas Kayuwangi Mempersembahkan seekor rusa Yang menarik hati Putri Agung itu Dalam keadaan hidup-hidup Dan pada akhir kisah itu diceritakan Rombongan mereka dikejutkan Dengan kehadiran seekor harimau besar Yang menghadang perjalanannya Harimau itu bisa sekali Kanda Hati-hatilah Jangan khawatir Dinda Kanda akan memberikan kulit harimau ini Secara utuh pada Dinda Kanda akan menaruhkan harimau ini Tanpa mempergunakan senjata Kau kuat sekali harimau Tapi sayang sekali Kali ini kau berhadapan dengan aku Maloka Ayo Ayo Majulah Harimau besar Sejinak termangu melihat ada seseorang Yang dengan mantap dan pasti berani menghadapinya Akan tetapi Raja hutan yang tak pernah mendapat Tanding itu Perlahan-lahan Kemudian melangkah mendekati Anting Bulan Yang berdiri beberapa tombak di hadapannya Sambil mengejek Menggimuda dan menampangnya Ayo Cepat Majulah kemari Mana cakap dan kerekamanmu itu Hah Ayo Hati-hati Hati-hati Kau ternyata mempunyai kekuatan yang hebat harimau Uuh Alas Oh Ada apa lagi ini Kenapa Adi Bulan tidak juga berhasil menakmukan harimau itu Benar-benar keterlaluan Jika ia mau Lima harimau seperti itu pun Dengan mudah pasti akan dapat dibatuhkan Tanpa mempergunakan senjata Kembali Anting Bulan menyerang dengan jurus-jurus andalan perguruan Akan tetapi Harimau tersebut tidak juga dapat dikalahkan Berkali-kali Anting Bulan terpental Kemudian Kembali Harimau itu menyerang dengan juasnya Sampai akhirnya Ah 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 Silahkan Cepat Tolongkan ke Malaukah Malau Cepat Dia terjatuh Jangan kuafir Tuan Putri Uuh Iya Dampu Awuk yang melihat Anting Bulan terjatuh Karena tergesa menghindarkan serangan harimau besar itu Segera melompat Dan pemuda perkasa yang merasa penasaran melihat daya tahan dari harimau itu Segera mengerahkan segenap tenaga saktinya Iya Wah Hah Wah Harimau itu hantur kepalanya Hanya dia sekali pukul Bagaimana denganmu kanda Malaukah Tidak apa-apa Dinda Kanda tidak apa-apa Bagaimana dengan harimau itu Mari kita lihat Harimau itu hantur kepalanya Hanya dengan sekali pukul oleh Kakang Tamburu Kau hebat sekali Kakang Tamburu Aku telah diperdaya kembali oleh Adi Bulan Iya Rupanya ini adalah salah satu rencananya Kau dapat membawa kulit itu untuk kau persembahkan pada Ayah Handamu Dinda Kayuwangi Tapi Apakah Ayah Handamu tidak akan menjadi marah jika mengetahui kau pergi jauh sampai ke hutan ini Tidak Bukankah aku pergi bersama dengan kalian Pemuda-pemuda yang gagah perkasa Ayo kita kembali saja ke istana Aku akan menceritakan semua pengalamanku ini pada Ayah Handaku Hutan ini walaupun berbahaya tapi penuh dengan tantangan yang menarik Aku akan lebih rajin lagi belajar ilmu kepandayan Agar aku dapat bermain-main di hutan seperti ini Ayo kita segera kembali Hiya hiya Milwaukee Makcedi sejak saat itu Anting Bulan mulai dan terus memasang perangkap agar Putri Minas Kayuwangi menaruh perhatian pada Dampu Awu Kakannya Dan pada hari berikutnya Anting Wulan mulai diperkenalkan oleh Putri Minas Kayuwangi Kepada seluruh keluarga dan tempat-tempat khusus Istana Galuh Nah, sedangkan itu adalah ruang pemujaan khusus Kami keluarga inti dari Istana Galuh Pada waktu-waktu tertentu mengadakan upacara pemujaan di tempat ini Ada sebuah patung bewa siwa yang besar di dalam sana kanda Marilah, jika kanda ingin melihatnya Baiklah Nah, itulah dewa pujaan kami kanda Begitu agung dan besarnya dewa siwa pujaanmu itu dinda Bagaimana dengan kanda sendiri? Apakah kanda pemuja siwa? Brahma? Ataukah Wisnu? Kanda selama ini hanya mengenal dewa ta'agung Penguasa sumber air suci leluhur kami Oh, menurut ayah anda Apapun kepercayaan yang dianud oleh seseorang Selama mengajarkan kebaikan, itu adalah benar Ayah anda menghormati kepercayaan lain selain sembahannya sendiri Siwa agung ini Oh, iya Siwa yang agung Ayolah, kita lihat bagian yang lain dari istana ini Anak Mas Kayuwangi Tunggulah sebentar Ah, Paman Amoksa Ah, inikah calon suami anak Mas Kayuwangi? Ah, iya Iya, Paman Amoksa Kanda Maloka Ini adalah Paman Kuda Amoksa Salah seorang sepupu dari Ayah anda Prabu Ah, terimalah sembah dan hormat saya Paman Amoksa Hmm, kau pastilah seorang pemuda yang pilih Tanting Maloka Kau sudah dapat mengalahkan lawan dari anak Mas Kayuwangi dengan mudahnya Dan orang itu adalah penjahat besar di Kahanggara Ah, itu, itu hanyalah suatu kebetulan saja, Paman Mungkin saat itu, penjahat cabur itu sedang dalam keadaan lelah Setelah bertempur dengan Dinda Kayuwangi Kau pandai sekali merendahkan diri anak muda Ah, anak baik, anak baik Ah, maaf Kami mengganggu Tuan Putri Ah, Tuan Kua Amoksa Hmm, ada apa kau datang kemari? Baginda memanggil Tuan Putri untuk menghadap Hmm, pergilah kau dahulu Nanti aku akan ke sana Ah, baiklah Tuan Putri Ah, marilah Kanda Kita menghadap Ayah anda Ah, bukankah Ayah anda hanya memanggil Dinda Kayuwangi? Biarlah, saya menunggu di sini bersama dengan Paman Amoksa Ah, baiklah jika demikian Aku pergi ke Anda Hmm, anak baik, anak baik Kau beruntung sekali mendapatkan anak Mas Nimas Kayuwangi, anak muda Ah, iya Memang sebuah peruntungan yang luar biasa, Paman Yang tidak saya duga semula Ayo, marilah anak muda Calon mantu dari Kanda Prabu sana Ikutlah ke tempatku Aku suka sekali dengan pemuda gagah sepertimu Ah, tapi Bagaimana nanti Cikani Mas Kayuwangi mencari saya? Jangan khawatir Nanti dari rumahku Akanku kirim orang Untuk memberitahukan padanya Marilah Hmm, suatu kesempatan yang sangat baik Yang tidak boleh kulewatkan Aku akan dapat menyelijikinya dengan lebih leluasa Tentang pengkhianat ini Tentang manusia licik ini Ayolah Percayalah Dindamu itu tidak akan menjadi marah Aku adalah salah seorang pamannya Ayo Baiklah Paman Amoksa Hmm, silahkan kau duduk di sini Biar nanti pengawalku akan memberitahukan Nimas Kayuwangi Hmm, sunyi sekali suasana di tempat ini Dimanakah keluarga Paman? Eh, anak Paman? Dan, hmm, istri Paman? Hmm Aku di sini Hidup hanya sendiri Aku tidak mempunyai anak seorang pun Dan istri Istriku sudah lama meninggal dunia Oh, kasihan sekali Paman Tentu Paman kesepian sekali di rumah sebesar ini Ya Hanya pada saat-saat tertentu saja Aku merasakan kesepian anak muda Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari Aku dapat melupakan kesendirianku itu dengan tenggelam dalam pekerjaanku Hmm, tapi Paman tetap memerlukan seseorang yang dapat menjadi penerus keturunan Paman Paman masih cukup muda Hehehe, masakan aku kau katakan masih cukup muda Hehehe, umurku sudah hampir setengah abad anak muda Tapi Paman masih gagah Paman masih mungkin mendapatkan seorang anak yang dapat menjadi penerus keturunan Hehehe, iya Hehehe, tapi Aku tidak mempunyai waktu lagi untuk itu Hehehe, aku tidak mempunyai waktu lagi Hehehe, tidak mempunyai waktu lagi Apa maksud Paman? Hehehe, tidak Tidak, tidak anak muda Tidak Maloka Aku hanya tidak sanggup melakukan itu Aku Aku sudah merasa umurku sudah tak pantas lagi untuk beristri Rumah Paman besar sekali Bolehkah saya melihat-lihat taman di sebelah sana itu? Oh, boleh Boleh Mari Aku akan antarkan kau Dengan menahan kegerangan hatinya Berpura-pura simpati pada kuda Amuksa Yang ia telah tahu belangnya Dan dengan diantar oleh orang tua yang dikenal dengan nama Rangga itu Anting Wulan memperhatikan setiap sudut dan ruang di tempat itu Sampai akhirnya Bagaimana di Wulan? Bagaimana perkembangan sikap dari Nimas Kayuwangi? Kagang Aku Aku telah bertemu dengan pengkhianat besar itu Aku telah berkenalan Dan berbicara banyak dengannya Oh iya? Lalu bagaimana menurutmu orangnya di Wulan? Ular yang sangat licin dan licik Dia kelihatan begitu baiknya Sikapnya begitu memperhatikan Nimas dan juga aku Aku benar-benar muak dengannya Aku harus menghentikan perbuatannya Orang itu harus kuberikan hajaran, Kagang Kagang dapat bayangkan dengan ambisi ular bermuka kelinci itu Pasundan ini akan kembali berkuncang Pasundan akan kembali dilanda kemelut yang hebat Aku tidak ingin Karena kemelut itu akan banyak orang-orang yang kehilangan orang tua seperti aku Ibu 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 Dimana kakak kini? Hei, Hanting Mulan Apa yang kau katakan? Ibuku, Kagang Yang kaliman seorang tokoh mahasiswi Telah menyatakan bahwa aku adalah cucunya Aku Aku adalah cucunya, kakak Aku masih mempunyai seorang ibu Dan juga seorang ayah Oh, benarkah itu, Wulan? Alangkah bahagianya kau Alangkah bahagianya kau Kau berhasil menemukan ibu kandungmu kembali Belum, kakak Yang kaliman Belum menceritakan dan membuka rahasia tentang diriku Karena saat itu Aku dalam keadaan sibuk oleh urusan di Bukit Tengkora Tapi Tapi dia menjanjikan Akan menceritakan semuanya Kelak jika aku datang mengunjunginya di leleng kunung Arjuna Kau beruntung Kau beruntung, Wulan Kau beruntung masih mempunyai keluarga Dapat menemukan keluargamu kembali Suatu keajaiban, kakak Aku menganggapnya Itu adalah benar-benar karunia dewata aku Tapi Siapakah sesungguhnya Eyang Kaliman itu, Adi Bulan? Entahlah, kakak Aku tidak tahu dengan pasti Siapa sesungguhnya beliau Lalu apakah yang akan kau lakukan? Apalagi rencana kita berikutnya, Adi Bulan? Malam nanti Aku akan mencoba menyelidiki tempat tinggal dari Raden Kuda Amuksa Oh, jangan Berbahaya sekali, Adi Bulan Jika sampai ketahuan Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian dengan dirimu Kakak tidak usah khawatir Memang dalam hal ilmu kepandean Aku belum dapat menandingi Panglima Pake Atau pengawal-pengawal Sri Bakhida yang lainnya Akan tetapi dalam hal ilmu berlari cepat Aku dapat berbangga, kakak Percayalah Aku dapat menjaga diriku, kakak Aku mengerti, Bulan Aku tidak akan memaksa untuk turut bersamamu Kehadiranku akan berarti kegagalan usahamu Kepandeanku Kini sudah jauh tertinggal olehmu Ya Saat ini aku demikian Tapi entah nanti Mungkin kakak akan dapat mengembangkan kepandean kakak Jauh lebih baik dari aku Dan kakak tidak usah menjadi kecil hati karena itu Aku harus berhati-hati Di seputar istana ini Tidak sedikit orang-orang yang berilmu tinggi Tidak banyak penjaga yang meronda di tempat Raden Kuda Amuksa Akan kucoba dekati dari samping kanan Satu-satunya jalan yang terbaik ada Dari atas atap sana Iya Aku tidak mungkin masuk melalui lorong Mencari dan menyelidiki sesuatu dengan tak jelas Dari atas sini Aku dapat melihat keselu Bukankah itu Raden Kuda Amuksa Sedang mengapakah dia Agaknya orang tua pengkhianat itu Sedang menerima tamu Siapakah tamunya itu Kelihatannya Kelihatannya aku mengenalnya Pangring Ya Itu adalah Pangring Dan Nangtu Yang membawa pesan rahasia dari seseorang yang bernama Ki Sora Prabha Yang menurut Ki Bungkur Adalah Salah seorang kepercayaan dari rang yang Prabu Sora di Indra Prastha Apakah yang sedang dibicarakan mereka Akanku coba mendengarkannya dengan Aji Empat Arah Pembeda Gerak Belum lagi anting bulan mengetrapkan Aji Empat Arah Pembeda Gerak Pendengaran wajarnya Sempat mendengar teriakan seorang wanita Yang seakan-akan mengumuk Melempar-lemparkan barang di sudut rumah besar dari Raden Kuda Amuksa Tanda Amuksa Kembalikan anakku Kembalikan anakku Kembalikan Suara siapakah itu di sudut sana Itu Kulihat Raden Kuda Amuksa meminta diri pada kedua tamunya Pangring dan Nangtu Akanku coba ikuti Aneh sekali Kembalikan anakku Siang tadi dia mengatakan hanya tinggal seorang diri di rumah itu Itu dia Masuk ke dalam kamar itu Akanku coba melihatnya Dari atas atap itu Kembalikan anakku Kanda Kembalikan anakku Kembalikan Kau iblis Kembalikan anakku Agaknya kau perlu kuberikan hajaran Agar tidak lagi berteriak membuat malu diriku Kembalikan anakku Kembalikan Kembalikan Kanda Sudah ku katakan Anak harammu itu Sudah menjadi santapan serigala dan harimau di hutan jati Bagang Dia adalah anakmu Dia adalah anakmu Percayalah Bagang Hei Siapa yang percaya dengan mulut seorang wanita kotor sepertimu Hah Diam Atau kau akanku buat tidak bisa menangis selama sekali Hah Ayah Diamlah baik-baik disitu Ingat Aku sedang menerima tahu Jangan membuat aku malu Siapakah wanita itu Menilik dari pembicaraan mereka Wanita itu adalah istri dari kuda Amoksa Tapi kenapa sampai hati Raden kuda Amoksa Meniksanya seperti itu Iblis Benar-benar iblis kuda Amoksa Jika saja aku tidak dalam tugas sangat penting Akanku hajar orang tua tidak tahu beri kemanusiaan itu Iya Aku akan melihat ke depan Apa yang mereka bicarakan disana Aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas Aku akan mencoba mendengarnya dengan Aji Empat Arah Pembeda Gerak Aji Empat Arah Pembeda Gerak adalah sebuah Aji Pendengaran Sakti Keunikan dari Aji Pendengaran ini adalah justru tidak mempergunakan telinga sebagai alat pendengarannya Untuk itulah Anting Wulan menutup kedua telinganya Dan kemudian gadis ini mulai mengerahkan kekuatan batinnya Dan seketika itu juga Saraf-saraf di seluruh tubuhnya bergetar Beberapa saat kemudian Gadis ini mulai mendengar gerak dan desir angin yang beraneka ragam Dan juga suara-suara manusia dan hewan yang mulai tertangkap Dan akhirnya gadis perkasa murid dari Gua Larang ini memilah-milah suara tersebut Sampai akhirnya Tunggu jelas ia dapat mendengar pembicaraan Raden Kuda Amoksa dengan kedua tamunya Demikianlah Tuhanku Hubungan saya terputus sejak kedatangan pergira utusan dari Tuhanku yang terbunuh itu Eh Setan pulang Siapakah orang yang berani usilan dengan urusan aku dan kakang Prabu Sora Eh Setan Setan Eh Mangling Apakah kalian berdua tidak melihat sesuatu Atau seseorang yang mungkin kalian curigai Yang membunuh perwiraku dan merampas pesan itu Tidak Rasa-rasanya tidak Tuhanku Bukankah begitu nantu Iya Iya Tuhanku Tidak Setan Apakah kalian tahu Apakah isi pesan itu Tidak Tuhan Tidak Saya Saya tidak dapat membaca Saya tidak tahu sama sekali isi pesan itu Tuhan Beh Urusan ini akan menjadi semakin ronyang Hah Saya kira dalam waktu beberapa hari Saya dapat meminta pesan itu kembali Tuhan Kerbal Tungung Aku tidak perlu itu Aku kini memerlukan orang-orang yang sempat mengetahui isi pesan itu Tertangkap dan kemudian mati Mengerti 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 Tuhanku Probo Bukan tidak mungkin itu terjadi Kelompok Ternyata setan licik itu sebenarnya lah pengkhianat Musuh dalam selimut Aku harus mencari akal untuk menggagalkan niatnya itu Anda memanggilku Ternyata setemunya pada Dinda dan Kanda Pada kita berdua Iya Iya Dinda Masalah ini kita dapat tunda beberapa saat Dinda harus lebih banyak dulu mengenal Kanda Agar jangan sampai Dinda kelak menyesal mendapatkan seorang suami yang tidak tepat Janganlah berkata seperti itu Kanda Dinda percaya sepenuhnya pada Kanda Sebaliknya lah Dinda Dinda janganlah cepat dan mudah terpengaruh oleh wajah tampan Oleh ilmu kepandian Dinda akan dapat terkecoh dan menyesal nanti Dinda percaya sepenuhnya pada Kanda Kanda bukanlah seorang pemuda seperti halnya si Kumbang Madu Yang berhasil Kanda usir dari arena itu Dinda tidak akan mudah terkecoh oleh mulut manis Kanda Dinda dapat merasakan tingkah dan ulah yang kurang baik dari si Kumbang Madu Sungguh Kanda Seandainya saat itu Kanda tidak tampil untuk mengusir si Kumbang Madu Dinda tetap tidak akan menjatuhkan pilihan Pada pemuda yang mempunyai mulut manis seperti dia Sungguh Kanda Apakah Kanda menyalahkan Dinda? Apakah Kanda menganggap Dinda adalah seorang putri yang tidak mengenal malu? Tidak tahu malu? Ayah Anda memang semula tidak setuju dengan sayang bara itu Kanda Akan tetapi Dinda berkeras Tetap tidak ingin menikah dengan seorang pangeran Ataupun bangsawan yang lemah Dan memiliki kepandaian yang berada di bawah Dinda Dinda ingin memiliki seorang suami Yang perkasa Jauh lebih perkasa dari Dinda sendiri Dan Dinda telah menemukannya itu semua pada diri Kanda Dinda kayu wangi Bagaimana seandainya Dinda kelak sebelum menikah dengan Kanda Menemukan seorang laki-laki yang memiliki kepandaian yang jauh dari diri Kanda Kenapa Kanda berkata seperti itu? Kanda anggap wanita macam apakah Dinda ini? Wanita yang mudah berubah selera Wanita yang menghamba Dan mengutamakan nafsu belah ke dalam hidupnya Maaf Maafkan Kanda Dinda kayu wangi Kanda hanya akan menegaskan Rasa percaya yang telah ada ini Dinda Satu lagi pertanyaan Kanda Semoga Dinda tidak menjadi marah karenanya Tidak 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 Kanda Katakanlah Bagaimana pandangan Dinda terhadap Kakang Tamburu? Apa maksud Kanda yang sebenarnya? Pertanyaan Kanda terasa begitu aneh Dan tidak dapat Dinda mengerti Jawablah Dinda Baiklah Kakang Tamburu adalah seorang pemuda yang baik dan gagah Seorang pemuda yang juga merupakan idaman dan pilihan wanita Apakah ada lagi pertanyaan yang aneh-aneh lagi Kanda? Maafkanlah Kanda Dinda Tidak ada yang perlu dimaafkan Kanda Kanda meluka Dinda Dinda kayu wangi Jangan Dinda Kanda khawatir Ayah Anda datang dan menjadi murka karena hal seperti ini Jangan Dinda Jangan Maafkanlah Maafkanlah Dinda Dinda benar-benar tidak tahu malu Dinda Jangan berkata begitu Dinda Maafkan Dinda Kanda Dinda Tunggu Dengarlah Kanda Dinda Tindak kayu wangi Jelaka Keadaan dapat menjadi semakin runyam Jika tidak segera kubuka rahasia diriku ini Tapi kapan saatnya yang tepat? Oh Dewa tak aku Aku tak tahu harus mulai dari mana semua ini Dia begitu mencintai aku Dia begitu tergila-gila padaku Aku akan membuka semua ini kakak Tersiaplah untuk menghadapinya Atau jika kakak Atau jika kakak Kakak Tidak ada maksud sedikitpun Untuk melahirkan Untuk melahirkan Aku Aku Kau menjaga nama baik Seribak indah sana Seandainya hal ini dapat terjadi Kakak harus menikah dengan putri kayu wangi itu Iya Aku mengerti kesulitanmu Dan juga kesulitan keluarga Seribak indah parabu dalam istana saat ini Tapi Kakak Kakak harus ingat persoalan yang telah menjebloskan aku ini Persoalan yang menyangkut masalah keselamatan pasundan Keselamatan seluruh rakyat Jelaka Jika sampai kita tidak berhasil mengagalkannya Peranglah yang akan terjadi Iya Aku Aku mengerti Aku mengerti Adi Wulan Kita coba saja Adi Wulan Aku juga khawatir putri agung itu tidak menyukai aku Harus kakak Kita akan coba agar berhasil Kakak Jika aku boleh tahu Siapakah gadis yang kau maksudkan itu Kapan kau menanya Mengapa aku tidak pernah tahu Aku baru saja mengenalnya Adi Wulan Aku mengenalnya hanya dalam waktu beberapa hari Siapakah namanya kakak? Namanya Kilang Permatasari Kilang Namanya begitu indah Tapi dia adalah seorang wanita yang begitu bersahaja Maafkan aku kakak Maafkan aku kakak Jika aku sampai merusak harapanmu kakak Tapi untuk yang kali ini Kukira aku pun jika mampu Akan berkorban sedapatku Dan kukira wanita itu Jika tahu kesulitanmu Tentu dia akan dapat mengerti Iya Dia akan dapat mengerti Aku yakin Kanda Kanda Maloka Dia datang Sebentar Dinda Cepatlah Kanda Kanda Ketekanlah dengan terus terang Apakah Kanda mempunyai hubungan dengan perguruan tongkat merah? Tongkat merah? Ada apa Dinda? Kenapa Dinda bisa berkata demikian? Dinda baru saja dipanggil kembali menghadap ayah Anda Dan Disitu Ada guru kupang lima pakeh sulung Pengawal utama probodinabar Dan juga sepasang pendekar dari Nusa Barung Lalu Apakah hubungan semua itu dengan diri Kanda? Dari salah seorang prajurit yang bersumpah mengenal dan menyadarkan kepastiannya Bahwa dia melihat Kanda Dan kakang tamburu sedang bersama-sama dengan pimpinan penelis tongkat merah Siapakah yang menyatakan hal tersebut Dinda? Apakah pengawal utama ayah Anda Prabu? Kipro bodinabar? Seperti yang Dinda katakan semula Seorang prajurit yang melihat Akan tetapi Berita itu dibawa oleh probodinabar Bagaimana Kanda bisa menduga demikian? Begini Dinda Jika Dinda mau berbaik hati Dan mau menolong Kanda Tolonglah Dinda Dinda atur pertemuan antara Kanda dengan ayah Anda Empat mata Dinda tentu saja boleh menyertai Tapi, tapi benarkah Kanda mempunyai hubungan dengan kelompok penelis tongkat merah? Percayalah pada Kanda Kanda telah mendapatkan bukti pesan yang dikirimkan oleh komprotan mereka Dan pesan itu ada pada Kipunggur Kipunggur? Siapa dia Kanda? Dia adalah pimpinan kelompok tongkat merah Masa akan jadi begitu persoalannya? Katakanlah sedikit yang Dinda ketahui Dan usahakanlah Agar ayah Anda mau bertemu dan berbicara dengan Kanda Banyak yang ingin Kanda sampaikan Baiklah Baiklah Akan Dinda usahakan Kanda Tunggulah di sini Tunggu dulu Dinda Usahakan agar berita itu tidak terdengar oleh satu orang pun Walaupun dia adalah pengawal utama sekalipun Baiklah Dinda mengerti Kanda Belum lagi kita berkerus terang Menceritakan semua perihal kita Sedikit masalahnya mulai tersingkat kakak Iya Tapi dari sisi yang tidak benar Adi Bulan Iya Kita tunggu usaha dari Nimas Kayuwangi kakak Mudah-mudahan saja Dia dapat membujuk ayahandanya Untuk dapat menyediakan waktu Untuk kita berdua Iya Mudah-mudahan saja Berhati-hatilah bicara pada ayahanda Prabu Kanda Kanda akan menceritakan segalanya tentang diri Kanda Dan juga tentang perihal lain yang sangat penting Silahkan masuk Kanda Ayahanda Prabu Menunggu di dalam Dimanakah ayahanda Prabu Dinda Baru saja ayahanda berada di sini Aneh Dimanakah ayahanda 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 Tunggulah di sini Kanda Dinda akan melihat di ruang sebelah Kenapa pintu ini terkunci Ada apa Adi Kayuwangi Pintu ruangan ini terkunci Coba Dinda lewat jalan tadi Penipu Bajingan licik Kau kini telah terperangkap Celaka Celaka di ulat Kita ternyata telah terperangkap oleh Sri Baginda Sri Baginda telah termakan pengaruh dari pengkhianat-pengkhianat itu Paman Paki Apa maksudmu ini Maaf Tuan Putri Ini semua adalah juga perintah dari Sri Baginda Ayahanda Tuan Putri sendiri Dimanakah ayahanda Prabu sekarang Ayahanda Prabu berada bersama dengan Ibu Daradu Dan Putra Mahkota Sanjaya Eh Anak-anak muda menyerahlah Kau telah berbuat keterlaluan Kau berani menjila dengan keluarga Istana Galuh Paman Prabu Sabarlah Biarlah nanti urusan ini Aku bicarakan dengan ayahanda Maafkan kami Tuan Putri Tuan Putri telah terkecoh oleh penipu-penipu itu Menyingkirlah Tuan Putri Biar hamba yang membereskan kedua manusia licik itu Tidak Aku tidak akan menyingkir Paman Prabu di Nabar Maaf Tuan Putri Kami telah mendapat perintah ini dari Sri Baginda Paman Pakih Apakah Paman tidak dapat menolongku? Maafkan Paman Tuan Putri Tuan Putri adalah junjungan Dan juga sekaligus murid kesayangan hamba Tapi kali ini Hamba tidak dapat berbuat banyak Ini adalah perintah dari ayahanda Tuan Putri sendiri Biarkanlah kami menyelesaikan urusan kami ini sendiri cinda Ayahanda Tuan Putri Jelas-jelas telah terkena hasutan dari manusia-manusia licik itu Adi Manukar Agaknya kita tidak boleh melakukan perlawanan Kita akan mati penasaran Jika semua urusan ini tidak akan pernah dapat kita selesaikan Tapi kakak Kali ini kau dengarlah kata-kataku Kita akan dapat memikirkan jalan lain Jalan keluarnya di dalam tahanan Prajurit Langkap mereka Baik, kawan Tidak perlu Kalian tidak usah menangkapku Aku akan menyerahkan diriku Kalian boleh mengadiliku Bagus Bagus Jika kalian tahu dirian anak muda Ayo, ikutlah aku Tunggu Ada apa lagi, Tuan Putri? Paman Pakih Kau adalah penguasa seluruh prajurit istana dan kerajaan Galuk Untuk itu Aku harap Kau lah yang membawa kedua tawanan itu ke ruang tahanannya Dan juga Paman lah yang bertanggung jawab Jika sampai terjadi sesuatu dengan mereka Ah Bukankah kedua tawanan itu Juga dibawa oleh prajurit hamba Dan juga Paman Probodinapar? Tidak Aku menginginkan Paman lah yang mengantarkannya Dan ingat Keselamatannya Paman lah yang bertanggung jawab Ah Baik, Tuan Putri Kakang Probodinapar Biarlah aku sendiri yang mengantarkannya Hmm Silahkan Adipaki Jagalah kedua orang di cek itu baik-baik Tanda Maluka Maafkan Ayahanda Prabu Percayalah Dinda akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini Terima kasih Dinda Marilah anak-anak muda Baik, Taman Anting Mulan terpaksa harus meringguk di dalam tahanan bersama-sama dengan kakaknya Dampu Awuk Hari-hari berlalu Mereka tetap mendapat pelayanan yang cukup baik dari para prajurit penjaga tahanan Dan Putri Minas Kayuwangi pun masih tetap menjemputnya Sampai setengah purnama telah berlalu Kanda Jangan membicarakan perihal ini Dinda Ingat Hal yang menyebabkan Kanda harus merahasiakan semua ini Baiklah, Kanda Dinda akan segera menyampaikan pesan dari Kanda itu Oh ya, ini Dinda bawakan sedikit makanan kecil Untuk Kanda dan Kakang Tamburu Terima kasih Adik Kayuwangi Berhati-hatilah Ya Ingatlah Jangan sampai pengawal-pengawal utama itu Mengetahui cerita yang Kanda katakan Iya Iya, Kanda Dinda mengerti Dinda pergi, Kanda Hmm Siapakah itu? Kokah Sanjaya? Hmm? Saya Ayahanda Nimas Oh, kau Nimas Marilah masuk anakku sayang Ayahanda Ada apa lagi anakku? Hmm? Masih sajakah kau memikirkan Maloka? Pemuda yang telah memperdaya kita? Hmm? Ayahanda Jika Ayahanda masih tetap tidak ingin mempercayainya Penyesalan yang tidak tara Akan segera Ayahanda rasakan Dan juga seluruh tanah pasundan Akan merasakan akibatnya Ayahanda Apa lagi yang dikatakan oleh anak itu? Kanda Maloka Ingin bertemu dengan Ayahanda berdua Dan Ingin membicarakan Masalah Kujang Cakrabuana Hah? Kujang Cakrabuana? Ya Ayahanda Hah Dari mana setan itu mengetahui tentang pusaka itu? Hah? 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 Mengapa kalimat itu sampai bisa keluar dari mulut bocah-bocah itu? Ketahuilah pula Ayahanda Kedua orang yang Ayahanda tuduh pengacau itu Sebenarnya adalah murid dari Eyang Wanayasa Kau berkata apa anakku? Mereka adalah murid dari Pamanda Wanayasa? Ya Ayahanda Demikianlah keterangan yang saya dapatkan dari mereka Kanda Maloka Dan Kakang Tamburu Terpaksa menyembunyikan asal-usulnya Demi keamanan dirinya Ayahanda Semua akan dijelaskan olehnya Jika Ayahanda mau bertemu dan berbicara dengan mereka Iya, 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 iya Aku akan coba menemui mereka Dan para pengawal utamaku harus mengetahui duduk persoalannya Jangan Jangan Ayahanda Kanda Maloka berpesan Agar hal ini jangan sampai diketahui oleh seorang pun Kecuali Ayahanda Lalu apa maksud kedua anak itu? Baiklah Kita temui mereka Ayo kita ke sana Bangunlah anak muda Ceritakan dahulu dan buktikan Bahwa kau tidak bersalah Maka aku akan menerima kembali engkau menjadi keluarga ku Menjadi calon suami dari anakku Nimas Terima kasih Tuhan ku Sesungguhnya lah hamba berdua Dengan adik hamba Adalah dua orang dari mulut Eyang Resiwanayasa Dan Hamba datang kemari diutus oleh Eyang Guru Untuk menyampaikan salam sejahtera Pada yang mulia Dan sekaligus Untuk menyampaikan surat dari beliau Inilah suratnya Apa? Setan Iblis tidak tahu diri Tidak tahukah dia bahwa Karma Pala adalah putraku Siapakah serangkong hidup itu? Hah? Siapakah manusia yang hendak mendekati celaka itu? Hah? Siapa? Dia adalah seorang tokoh dari kolongan hitam Yang memiliki kepandian luar biasa Jadi sementara ini pada pokan kalian telah ditutup? Iya Eyang Guru mengeluarkan kebijaksanaan demikian Entah kelompok setan dari manakah mereka itu? Yang berani menghancurkan pada pokan kalian? Menurut kabar yang kami dengar Mereka sebenarnya adalah mencari Raden Purbaya, Tuanku Raden Purbaya? Iya Raden Purbaya adalah putra dari Prabu Acikonda Yang berhasil melarikan diri dari Karang Sedana Prabu Jaya Sutana Menjanjikan hadiah yang besar bagi mereka yang bisa mendapatkannya Lalu apakah hubungannya dengan pada pokanmu? Raden Purbaya berada di pada pokan kami Kamilah yang menyelamatkannya Jaya Sutana Jaya Sutana sampai sekejam dan sedendam itukah ia pada Acikonda? Pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam pergolakan di sana Banyak rakyatnya yang mengungsi kemari Ke wilayah Galuh Ke wilayah Galuh sini Aku harus mengirimkan orang untuk menyelidikinya Dan mengenai Raden Karmapala Yang resih menjamin keselamatannya Saat ini bersama-sama dengan banyak sahabatnya Akan mencoba mencari dan merampas Raden Karmapala Bagus Akan tetapi aku pun tidak boleh tinggal diam Aku akan memerintahkan beberapa pengawal utamaku Untuk membantu mencari anakku itu Jangan Jangan Tuanku Jangan Oh Apa maksudmu melarang aku mencari anakku Karmapala? Maksud hamba Maksud hamba Janganlah Tuhan memberitahukan pada pengawal utama Tuanku Dengarlah Saya masih mempunyai sebuah cerita yang teramat penting Iya, iya, iya Kau menyebut-nyebut nama Kujang Cakrabuana Katakan itu dari mana? Dari mana kau tahu? Biarlah aku yang menceritakan hal itu Adi Maloka Ah, ayolah cepat ceritakan padaku Ketika kami berdua sedang dalam perjalanan menuju ke kota Raja Gali Ayo, anda Kalian Kalian berkata dan bercerita sungguhkah itu? Kalian tidak berdosta? Kami berkata sesungguhnya, Tuanku Jika demikian mana surat itu? Tunjukkan padaku Tunjukkan itu Jika tidak, kalian tidak akan keluar dari tempat ini untuk selama-lamanya Hukuman dan penderitaan akan kalian rasakan setiap hal ini Ayo, mana pesan rahasia itu anak-anak muda? Mana? Sebenarnya, kami berserta dengan Kipungkur Akan menghadap memberikan pesan itu Akan tetapi suasana tiba-tiba berubah Kipungkur justru yang kira menjadi burungan dari kalu Kipungkur justru tidak disingkirkan oleh orang-orang tertentu yang khawatir rencananya terpungkar Aku tidak melihat surat itu Justru itulah kesulitan hamba Surat itu ada di tangan Kipungkur Akan tetapi Jika Tuanku ingin tahu isi surat itu Hamba masih mengingatnya Isi pesan itu tidaklah terlalu sukar untuk diingat Apa isi pesan itu? Sejumlah permata ku berikan pada Dinda Rangga Rencana kita tetap akan berjalan Akan tetapi Kuna penguat ribawa Aku membutuhkan Kujang Cakrabuana Agar mendapat kristu dari Dewata Hmm Rangga Rangga Mungkinkah kau berani mengulanginya lagi? Jika kata-kata anak muda ini benar Aku tidak akan mengampunimu lagi Dan satu hal lagi yang hamba sudah pasti Tuanku Kiprobodinabar Adalah salah seorang pengikut dari Kuda Amuksa Kiprobodinabar pengawal utamaku Dia mengkhianatiku Hmm Aku tidak dapat mempercayai semua cerita ini anak muda Akan tetapi Aku berjanji akan memperhatikan semua ceritamu Dan Oh Celaka Ada apa ayah anda? Agaknya semua ceritamu benar anak muda Hmm Celaka Rangga telah mengusulkan Agar penjagaan di sekitar istana luar dan dalam diperketat Dan Dan Rangga mengusulkan agar Probodinabar pengawal utamaku itu yang memimpinnya Wah Celaka Hati-hatilah Tuanku Kini di dalam istana Tuanku Telah tersembunyi sebuah kekuatan yang cukup besar Kau harus keluar dari tempat ini anakku Aku percaya sepenuhnya padamu Tentulah aku saat ini Ambilkan kunci kamar nih mas Baik ayah anda Secara sembunyi-sembunyi Anting Mulan alias Maloka Serta Dampu Awuk alias Tamburu Diungsikan ke ruang khusus keluarga istana Di dalam ruang mana Tak ada seorang pun yang boleh masuk Kecuali keluarga inti dari Prabu sana Dan beberapa saat kemudian Datanglah Panglima Pakisulung ke dalam ruang keluarga itu Untuk apakah Tuanku memanggil hamba kemarin Apakah ada sesuatu yang terangat penting Iya Benar Aku ingin sedikit bertanya padamu Tentang tawanan kita itu Bagaimana pendapatmu tentang kedua tawanan kita itu Maksud Paduka Apakah benar kira-kira orang itu bersalah Karena anakku Nimas Begitu mencintainya Dan mengharapkan agar aku melepaskannya Lalu bagaimana pendapatmu Pakih Apakah kau merasa orang muda itu benar-benar bersalah Baiklah Baiklah Tuanku Paman Pakih Berkatalah sejujur-jujurnya Paman Bagaimana penilaian Paman sebagai orang tua yang penuh kebijakan Tapi ingat Pakih Jika kau memang merasakan lebih baik Jika kedua anak itu ditahan terus Katakan saja Aku mengharapkan pendapatmu yang sejujur-jujurnya Tuanku Saat itu Ki Prabodhinabar Kelihatan begitu yakin Dengan pendapat seorang prajurit hamba Dan Prabodhinabar Sudah langsung saja mengharapkan penangkapan itu Segera dilaksanakan Dan Saya Saya tak dapat berkata lain lagi Tuanku pun Telah menyetujuinya Iya Lalu bagaimana pendapatmu sendiri Dengan perguruan tongkat merah itu Maafkan hamba tuanku Tuanku tahu sendiri Saat itu Hamba sedang memimpin acara sayembar Dan kejadian di luar istana dengan tiba-tiba saja Telah di Diurus oleh Ki Prabodhinabar Bagus Bagus Pakih Sekarang aku mempunyai sebuah tugas khusus untukmu Bawalah Kipungkur menghadapku Bawalah dia dengan secara sembunyi-sembunyi Dan katakan Aku menundangnya dan memerlukan bantuannya Jadi Jadi Hati-hatilah Pakih Aku mencurigai Prabodhinabar Lalu Bagaimana dengan sepasang pendekar dari Nusa Barung itu tuanku Aku belum jelas tentang mereka Nah Kau berangkatlah sekarang Tapi ayah anda Menurutkan Damaloka Ia hendak menitipkan pesan khusus pada Kipungkur Agar tidak terjadi kesalahpahaman Ini dia Paman Pesan dari anak muda itu Baiklah Pakih Agar kau tidak menjadi penasaran dan tidak mengerti Kujelaskan duduk persoalannya Keluarlah anakku Oh Kak Kalian Anak-anak muda Nah Kedua anak muda ini telah menjelaskan duduk persoalan yang kuceritakan tadi Dan mereka telah menjelaskan Dan membuka mataku dengan kenyataan yang kulihat Satu hal lagi sebelum kau keluar dari istana ini Aku harapkan beberapa orang yang benar-benar kau dapat percaya Tempatkan pada tempat-tempat khusus dalam istana ini Mengerti? Mengerti tuanku Nah Perangkatlah segera Baiklah Hamba permisi Terima kasih telah menonton! Menurut keterangan beberapa orang kawan Malam ini kita dapat menjumpainya disini katanya Sudah beberapa hari ini kita disebar untuk mencari kelompok pengemis itu Katanya mereka pasti akan memasuki kota raja Dan jaga getak di sekitar perbatasan Tapi Nyatanya Nyamu-nyamu ini yang selalu kita jumpai Kamu ini kok Sekarang ini rajin sekali ngomel di belakang Coba Kalau berani Ngomel saja di depan kakang cupar Atau di depan Di depan tuanku Teroboh di nabar Lalu sampai kapan kita akan menunggu disini? Sebaiknya kita kembali saja Jika beberapa saat lagi Tidak ada yang datang ya kita kembali Jangan terlalu keras bicaranya Nanti ada yang dengar Dan disampaikan pada kakang cupar Mati kamu Itu Itu Di sana itu Lihat Ada yang menuju kakang sini Oh iya Mereka datang Beritahu kakang cupar Iya baik Kakang Kakang Mereka datang kakang Mana mereka? Itu Di sana kakang Iya Benar Pastilah mereka yang kita tunggu Ayo Bersiapan anak Semua tunggu perintah Jangan ada yang bergerak sebelum ku perintah Tunggu Tunggu kalian semua disini Aku akan menemu mereka Siapa itu? Aku menah Maafkan Aku menganggup kalian disini Hmm Siapakah kalian ini? Mengapa kalian berkumpul di tempat yang sunyi dan gelap seperti ini? Hei Siapa kau? Mengapa kau usilan seperti itu? Oh Rupanya kalian ini kelompok mengemis yang mungkin sedang membicarakan hasil minta-mintamu Hei orang tua Jangan salahkan aku jika nanti mulutmu yang kotor itu akan kusumpal dengan tongkaku ini Kenapa kau terlalu membanggakan tongkat kali itu? Tongkat buruk itu? Hahaha Padahal kau tahu pinggangku terselip sebuah pedang yang dapat memotong tongkat minta-mintamu itu Tenang kawan-kawan Keliatannya orang ini memang sengaja mencari gara-gara Iya Agaknya Ia pun sudah bersiap-siap sejak tadi Hei orang tua Kenapa tidak kau suruh keluar kawan-kawanmu yang lain? Hah? Mengapa kau sembunyikan saja mereka disemak-semak saja? Hei Hei Pandangan dan teringamu agaknya cukup tajam, Nona Akan tetapi sayang sekali Orang sebaik dan sepandai engkau harus berada dalam comberan Harus mengemis Hahaha Benar-benar sayang sekali Cepat Suruh keluar orang-orangmu Dan katakan apa maksudmu yang sebenarnya Aku diperintahkan untuk memboyong kalian ke Istana Galuh Baginda telah memerintahkan aku untuk itu Kau kira aku tidak tahu Siapakah kalian ini sesungguhnya? Pengkhianat? Musuh dalam selimut? Kalian bekerja saat ini bukanlah atas perintah dari sahur Prabu Hahaha Memang tidak salah Kalian semua dari tongkat merah harus dihabisi semuanya Anak-anak Keluar kalian semuanya Bersiaplah kawan-kawan Kita bantai semua antik-antik pengkhianat Galuh ini Ayo Sikat anak-anak Bunuh penggemis-penggemis itu Ayo Mau kemana kau nona manis? Kemarilah Adapi aku saja Baiklah Kau rasakanlah penggat ini Ayo Jangan melakukan kompet saja kau Seperti banyak kepameranku Sikat anak-anak Jika kau masih dapat mengelakkan seranganku ini Barulah kau benar-benar hebatkanlah Ibar dan beberapa orang kawannya Dan sekelompok pasukan yang menyepung kelompok penggemar tongkat merah Ternyata adalah pasukan khusus yang disiapkan oleh Kipro Bodinapar Walaupun Cupar tidak dapat mengalahkan Sariti dengan mudah Akan tetapi, beberapa orang kawan-kawannya yang lain Mulai mendesak kelompok penemis yang jumlahnya lebih sedikit Dibandingkan dengan jumlah kelompok Kipro Bodinapar Dan beberapa saat kemudian Jelaka Jika ku biarkan terus menerus Kelompokku dapat dibantai habis oleh pasukan perhianat ini Terima kasih telah menonton! Belum lagi Sariti memberikan perintah mundur pada kawan-kawannya Dari balik kegelapan Tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan Yang kemudian melibatkan diri ke dalam pancah pertempuran Kerakan dari bayangan hitam itu Menyambar-nyambar ke kiri dan ke kanan Dan bersamaan dengan itu pula Kelihat beberapa orang prajurit yang menikmati orang-orang ungkat merah Terlempar jatuh Dan kemudian mengulang kesakitan Ada yang berbahaya sekali Aku harus memberikan perintah mundur pada kawan-kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Tidak hanya bukanlah kaget Oi! Mundur! Tinggalkan tempat ini! Terima kasih saya ucapkan Siapakah Tuhan penolong? Dapatkah saya mengetahui diri Tuhan yang sebenarnya? Aku hanya hendak menyampaikan pesan ini pada kalian kelompok tongkat merah Jika aku tidak salah, bukankah Nona adalah murid dari Aki Perang Pungkur? Iya, benar Nah, ini, bacalah Aki Pungkur, saya Maluka menghendaki kedatangan kakek untuk menghadap pada Prabu Sana Ikutlah pada paman pakeh, dan dia akan mengantarkan untuk bertemu dengan Sri Baginda Dan kami Maluka, juga Kakang Tamburu Bulan dan Kakang Awuk Dimanakah saya dapat bertemu dengan Aki Pungkur? Sebentar lagi, kakek akan datang kemari Jika Tuhan memang mau menunggu, tunggulah saja Oh ya, apakah Tuhan adalah Panglima Paki? Oh, Nona mengenal saya? Iya, dari Maluka, dalam pesan ini mengatakannya Oh, jadi, ya, tidak perlu lagi saya memakai penutup wajah ini Tentu saja, untuk apakah orang tua masih juga senang bermain sembunyi-sembunyian wajah? Itu dia, kakek datang Kini ternyata aku ganti dikunjungi oleh Tuhan Panglima di istanaku Di istana alam ini Ada apakah Tuhan Panglima datang mengunjungiku malam-malam begini? Kakek, Paman Paki baru saja menolong menyelamatkan saya Dan kawan-kawan dari sergapan pasukan pengkhianat itu Baginda telah menyadari akan situasi istana Untuk itu, beliau mengharapkan kedatangan Aki Untuk membicarakannya Dan membantu menyelesaikan kemelut di dalam istana itu Ini, kakek, Kakang Tamburu dan Maluka juga memberikan pesan pada kita Oh, iya, iya Baiklah, jika demikian Marilah kita segera ke istana Sariti, kau urislah orang-orang kita yang luka itu Baiklah, kakek Demikianlah, dengan perentaraan Panglima Paki Kiparang Pungkur berhasil disusupkan ke dalam istana Galuh Dan langsung dibawa ke ruang khusus keluarga istana Maafkan hamba pengemis miskin ini, tuanku Hamba menghadap hanya dengan pakaian dan alas kaki yang sudah putus Aku menghargai semua usahamu untuk menolong dan menyelamatkan Pak Sunda Menyelamatkan Galuh Eh, kipungkur Hamba, hamba Apakah kau dapat menunjukkan pesan yang kau dapatkan dari kedua anak muda ini Dari Maluka dan Tamburu Oh, iya Inilah dia pesannya, tuanku Terimalah Hmm, iya Iya Persis seperti yang kau katakan kemarin, Maluka Hmm, entah setan mana yang kini sedang merencanakan ini semua Apakah tuanku juga tidak mengenal dan tidak tahu orang yang dimaksud dalam pesan itu Hmm, orang yang bernama Rangga Ah, jika si setan licik Rangga aku telah mengenalnya dengan baik Iya Tapi, siapa yang bersekutu dengannya? Hmm, jika hamba tidak salah Utusan itu membawa pesan ini dari Indra Prasta, tuanku Indra Prasta? Hmm, benar tuanku Saya telah mendengarnya langsung dari Raden Rangga Hmm, sorah, sorah Apakah mungkin kau mempunyai keinginan untuk mengguncang tanah pasundan dengan ambisimu? Hmm, aku harus membersihkan pengkhianat-pengkhianat itu Bantulah aku, Bantulah aku, Kipungkur Dan kau juga Bantulah aku, Anakku Maloka Hamba siap untuk berkorban nyawa Ini kecenderaman kaluh Ini kecenderaman kaluh, tuanku Terima kasih Sekarang, marilah kita coba mengatur rencana kita Ah, maaf, tuanku Tapi bagaimanakah dengan sepasang pendekar dari Nusa Barung itu? Hmm, aku belum mendapat kepastian tentang dirinya, Pagi Ampun, tuanku Menurut hamba yang bodoh ini Kedua pengawal tuanku itu tidaklah terlibat dalam masalah ini Karena jika Raden Rangga telah berhasil mempengaruhi sepasang pendekar Nusa Barung itu Mereka tidak perlu untuk menunggu terlalu lama lagi Untuk mengadakan gerakan Percayalah Kedua pendekar dari Nusa Barung itu Bersih dari ketir lipatannya dengan Raden Rangga Hmm, jika demikian Panggilah dia menghadapku kemari, Pagi Kita akan atur rencana kita bersama-sama dengannya Kemudian, di dalam ruangan khusus keluarga istana Prabu sana bersama-sama dengan kelompoknya Menyusun rencana untuk menggunung komplotan pengkhianat Tunggu Kanda Maloka Ada apa Dinda Kayuwangi? Dinda sudah rindu sekali Ingin berbicara berdua dengan Kanda di Taman Sari Ingin bicara dengan Kanda Sambil memandang ikan-ikan di kolam Dan burung-burung yang berkicau di dahan-dahan Dinda Tahanlah diri Dinda sedikit Kita saat ini sedang dalam keadaan yang kenting Saat ini Kita sedang mempersiapkan sebuah rencana besar Untuk menyelamatkan Kalu Kanda Apakah pasti mengganggu Jika kita hanya berbicara saja Berbicara di saat-saat kita senggang Kanda Dinda Kayuwangi Kanda mengerti perasaan Dinda Akan tetapi Ketahuilah Ada sesuatu Dalam diri Kanda Yang Marilah Dinda Kanda akan menjelaskannya bersama dengan Kakang Tamburu Ayo Kita ke kamar Kanda Kakang Tamburu Duduklah di situ Saya juga menginginkan Kakang ikut mendengarkan cerita saya ini Sebuah kisah Buah Simalakama Buah Simalakama Kanda Buah Dewa Yang ada dalam dongeng Iya Kisah para Dewa yang amat memilukan Dengarkanlah Pada zaman dahulu Di tanah Pasundan ini Dikenal sebagai tanah para Dewa-Dewa Berbagai Dewa penguasa alam ini Dewa penguasa langit Penguasa bumi Penguasa segala macam sumber air Penguasa matahari Dan lain-lain Dewa Tersebutlah kisah seorang gadis dusun yang tinggal tak jauh dari istana para Dewa Seorang gadis yang bodoh dan hina Suatu hari Gadis itu melihat seorang Dewi yang cantik jelita Sedang tergantung di mulut tebing yang curam Yang di bawahnya sungai deras Dan dalam Siap menerkamnya Gadis dusun itu kemudian menolongnya Dan mengantarkannya ke istana para Dewa itu Gadis dusun itu diminta untuk tinggal beberapa saat Dan kemudian Betapa terkejutnya gadis dusun itu Ketika diberitakan Bahwa ia hendak diangkat sebagai mantu oleh ayah anda Dewi tersebut Alangkah bahagianya Alangkah bahagianya tentu gadis yang mendapatkan suami seorang Dewa Justru yang terjadi sebaliknya Dinda Kayuwangi Oh Gadis dusun itu Hendak dikawinkan dengan Dewi yang telah diselamatkannya Mengapa bisa begitu kandah Dan bagaimana cerita selanjutnya Apakah mereka akan menikah Tentu saja tidak Dinda Bagaimana mungkin mereka akan menikah Lalu bagaimana kakisa selanjutnya kandah Gadis dusun itu terkejut bukan kepala Akan tetapi Kemudian baru dia menyadari Bahwa dia saat itu sedang dalam penyamaran sebagai seorang pemuda Gadis dusun itu tak tahu lagi harus berbuat bagaimana Persiapan pesta telah disiapkan oleh ayah andanya Para tamu telah dikirimkan berita tentang rencana perkawinan itu Tinggal gini Si gadis dusun tak tahu lagi harus berbuat apa Kemudian bagaimana kelanjutannya kandah Sebelum kandah melanjutkan Kandah ingin bertanya dan meminta pendapat dari Dinda tentang kisah tadi Pendapat apa kandah Bagaimana seandainya jika saat itu Dinda yang menjadi gadis dusun itu Apa yang harus Dinda perbuat Ya Tentu saja menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Dewi itu Bahwa dia adalah seorang wanita Tapi Bagaimanakah nanti dengan perasaan dari Dewi yang ternyata sudah jatuh cinta Iya Dia harus mau mengerti tentang keadaannya sebenarnya Dan tentang tidak adanya maksud buruk dari gadis desa itu Apakah mungkin itu Dinda? Eh Ya tentu saja harus bisa kandah Ada apa kandah meloka? Kenapa kandah kelihatan cemas dan gelisah seperti itu? Tuan putri junjungan hamba Maafkanlah hamba Yang mungkin akan menghancurkan Dan membuat kecewa Tuan putri Jadi Jadi Kau Kau Benarkah semua itu? Tidak 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 Pandi ulas Adik Hayuwangi pingsan Dimanakah aku? Kau Kau Maafkan hamba Tuan putri Tidak ada sedikitpun maksud hamba Untuk mempermainkan Tuan putri Tidak Sama sekali tidak Hamba Hamba dihadapkan oleh suatu keadaan yang tidak dapat hamba elakkan sama sekali Selesai sudah semua beban yang selama ini mengganjal dalam dadaku Aku siap menerima apapun akibatnya Ya Semoga saja hal tadi tidak mengganggu rencana yang sedang disiapkan ayahandanya Ya Semoga saja kakak Belum beberapa saat setelah putri Mimas Kayuwangi keluar dari kamar kedua remaja dari kualarang itu Panglima Pakih datang bergegas mengetuk pintu kamar mereka Tuan Maloka Tuan Maloka Tuan Maloka Tuan Maloka Sudah memerintahkan untuk menangkap basa Kiprobodinabar Sepasang pendekar dari Nusa Barung sedang mengintainya Baginda menunggu Tuan Maloka di depan pintu gudang Ayo kita kesana Andi Maloka Dimanakah para penjaga yang lain? Sudah diamankan oleh kedua pengawalku dari Nusa Barung itu Lalu Dimana kaki Kiprobodinabar? Dia masih berada di dalam gudang Dia sedang berusaha untuk mencari kujang Cangkrabuan Oh celaka Jangan biarkan ia mendapatkannya Tuan Kenapa harus khawatir? Disini ada Panglima Pakih Dipungkur Dan sepasang pendekar dari Nusa Barung Apakah yang harus kita takutkan lagi? Berbahaya sekali Tuan Ku Hamba khawatir Kujang Cangkrabuana adalah sebuah senjata pusaka yang ampuh Dan Kiprobodinabar akan menjadi semakin berbahaya Kita harus mencegahnya dengan segera Tuan Ku Baiklah jika demikian Pakih Panggilah keluar Prabodinabar Baiklah Tuan Ku Hei Kakang Cangkrabodinabar Baginda memerintahkan engkau untuk keluar Kakang Cangkrabodinabar Keluarlah Kau sudah kami kekuang Hmm Ternyata mata kalian cukup jeli Entah siapa yang telah mengkhianati aku Eh Manusia licik Pusuk Apa yang ada di tanganmu itu? Amba kira Tuan Ku tentu lebih mengenalnya Senjata apakah yang berada di tangan saya ini? Setan maknat Mencuri pusuk Letakkan pusaka galuh itu Maaf Tuan Ku Hamba amat memerlukan senjata ini Untuk teman hamba di dunia kependekaran Hmm Minggirlah kalian Biarkan aku pergi dari sini Kami sudah tahu semua rencanamu Kakang Senjata itu adalah Permintaan dari seseorang Hah Setan dengan kata-katamu Ayo Minggir Aku tidak takut dengan kalian semua Minggir Atau kalian akan berkenalan dengan si kepalan sakti dari selatan Hup hup Iya Minggir Atau Pakih Tangkap orang itu Baik tuanku Hup 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 Si kepalan sakti dari selatan Melancarkan serangannya bagaikan badai yang menderu-deru Sesaat Panglima Pakih Masih mampu untuk melayanginya Akan tetapi Setelah lewat 50 jurus Terlihat Panglima Pakih mulai terdesak oleh pukulan-pukulan yang datang tak terduga-duga Pukulan-pukulan yang berisi kekuatan dasyat yang datang bagaikan curah hujan sampai akhirnya Ternyata orang inilah yang pernah bertempur denganku beberapa jurus di pinggiran kota raja Heeh 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 Kipropo Kau pun mempunyai hutang padaku beberapa jurus Heeh Biarlah aku mencoba untuk menakihnya disini Hup Ya Melihat kifaran pungkur ikut melibatkan juri Kipropo mulai merasa khawatir Akan tetapi Topoh yang tinggi hati tidak sedikitpun memperlihatkan kekhawatirannya itu Serangan dari tangkap di parang pungkur Benar-benar menekan Kipropo di nabar Dan ketika sebuah serangan deras yang mengarah bahu kirinya Hampir tak dapat dielakkan lagi Kipropo segera mengangkat tangan kirinya yang sedang memegang kujang cakrabuana dan Oh gila Apa yang telah terjadi Kakek tua itu terpental jatuh Hanya karena pukulannya mengenai senjata pusaka ini Ayo Kalian majulah semua Aku akan menghadapi kalian dengan senjata pusaka ini Hahahaha Ayo Hei Setan Pusaka apakah ini Letakkanlah pusaka galuh itu, Prabowo Atau kau akan mendapatkan hukuman yang teramat berat Hahahaha Percuma jika aku menyerah Aku akan menghadapi kalian dengan pusaka ini Kau tidak akan mampu mencabut pusaka itu, Prabowo Hehehe Walaupun tak apaku cabut Pusaka ini tetap memiliki kekuatan yang mampu mengaturkan kalian semua Ayo Majulah kalian semua Ayo Kalian semua Kepung, Prabowo Dinabar Rampas pusaka itu dari tangannya Ayo Berhati-hatilah kalian semua Hahahaha Jika perlu Pusaka ini tidak akan kuserahkan kepada siapapun Pusaka ini akan menjadi milikku sepenuhnya Hahahaha Ayo majulah kalian Hahahaha Ayolah, majulah Adipaki. Majulah Danar Serenggi. Ayo, dan kau juga Adi Kebobawuk. Ayolah, cobalah kujang cakrabuana ini. Ayo. Kau benar-benar keterlaluan Kakang Probudinabar. Jika demikian, maafkan aku. Ayo Adi Kebobawuk. Bersiaplah. Kita coba dengan Danding Madenda. Ayo Kakang. Kau serang bagian kirinya. Aku kanan. Berhati-hatilah. Ayo, kita coba lagi-lagi. Sembaran pedang dari sepasang pendekar Nusa Barung benar-benar menurutkan untuk dihadapi. Akan tetapi, Kebobawuk dinabar yang telah mengerti dengan apa yang dipegangnya menjadi semakin mantap hatinya menghadapi sambaran pedang dari sepasang pendekar dari Nusa Barung itu. Kebobawuk dinabar mengobat-obatkan pesaka di tangan kirinya. Dan ketika ia berhasil menyentuh pedang dari danar serenggi, seketika itu juga, ia terpentau jauh dengan jiut berlumuran darah. Kebobawuk dinabar yang mencari mati orang-orang. Kebobawuk! 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 Kebobawuk dinabar yang melihat seorang bocah perempuan yang menyerang ke arahnya dengan ringannya mengangkat kujang cakrabuana memapakinya. Kejadian yang teramat luar biasa dan tak disangka-sangka telah terjadi dan disaksikan oleh banyak tokoh dari Istana Galuk. Robo dinabar yang menganggap enteng anting bulan terlepar jatuh dan pusaka kujang cakrabuana berhasil dirampasnya. Hehehe! Bagus! Bagus, cucu kumulan! Bagus! Oh iya! Bagus! Bagus, Madoka! Hehehe! Ah! Ayo, Paki! Tangkap pengkhianat itu! Ayo! Bantu, Paki, sulung! Ayo! Majulah kalian! Aku, Robo dinabar, tidak akan mundur setapaku menghadapi kalian semua! Hehehe! Menyerah! Dan mintalah ampun pada Sri Baginda! Hehehe! Tidak! Tidak! Aku tidak akan meminta ampun! Aku lebih baik mati daripada memohon ampun pada Sri Baginda sekalipun! Hehehe! 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 Menyerahlah Kakang Probo! Hehehe! Hehehe! Aku tidak akan menyerah! Aku tidak akan menyerah! Daripada aku harus menerima hinaan akibat kegagalanku! Lebih baik aku! Hehehe! 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 Aki sulung! Dan kalian berdua! Bawa kemari Raden Kuda Amoksa! Baiklah! Terima kasih, Punggul! Hehehe! Hehehe! Itu... Mereka sudah tiba! Hehehe! Di mana Raden Kuda Amoksa? Hah? Ampun tuanku! Hamba tidak menemukan Raden Kuda Amoksa di rumahnya! Juga beberapa orang khusus yang menjadi kepercayaan Raden Kuda Amoksa juga tidak dapat kami temukan! Hmm... Agaknya Bajingan itu sudah mendengar tentang kegagalan rencananya! Ah! Bersihkanlah seluruh isi rumahnya! Dan cari Diani Sampit istrinya yang sedang menderita sakit! Pastilah Bajingan itu meninggalkan istrinya yang sedang dalam keadaan sakit! Ah! Perlakukan istrinya dengan baik! Dan serahkan pada Patih! Biar dia yang mengurusnya! Baik, Tuanku! Perintah akan hamba laksanakan! Ya! Ah! Ah! Tuanku! Bolehkah hamba mengetahui sedikit tentang pusaka Kujang Cakrabuana itu? Ah! Ah! Hamba melihat satu keluar biasaan dari pusaka tersebut! Keampuhannya dan juga keanehannya! Kiprobordinabar tidak sanggup untuk mencabut Kujang itu dari warangkanya! Hmm... Iya! Tapi sebelumnya, apakah kau dapat menjelaskan pada aku? Kenapa kau sedikitpun tidak terpengaruh oleh keampuan dan perbawa dari Kujang pusaka ini? Ah! Iya! Saya... Saya sendiri tidak mengerti kenapa saya dapat dengan mudah merampasnya! Ah! Dan kibasan Kujang itu tidak membawa kekuatan apapun yang dapat menyulitkan hamba! Ah! Jika hamba boleh menduga! Mungkin semua itu ada hubungannya dengan ilmu yang telah dimiliki oleh Enting Wulan, Pak Ginda! Ilmu yang telah searah! Ilmu yang justru menjadi sumber kekuatan dari Kujang pusaka tersebut, Pak Ginda! Maksud kakek? Ah! Cerita tentang Banyu Cakrabuana yang semula ku kira hanyalah sebuah dongeng! Ternyata kini telah menjadi kenyataan! Hmm... Iya! Apakah yang sedang kalian berbincangkan ini, Bungkur? Maloka? Oh... Maloka pernah mempelajari sejenis ilmu kepandean yang merupakan sumber kekuatan dari Kujang Cakrabuana itu, tuanku! Hmm... Banyu Cakrabuana? Oh iya! Hehehe! Benar! Benar tuan! Oh! Kak Ginda! Kak Ginda! Tolong Nimas Kak Ginda! Ada apa Dinda? Apa yang terjadi dengan Nimas? Nimas! Nimas tak sadarkan diri setelah beberapa hari dia menangis tanpa sebab yang Dinda tidak mengerti Kak Ginda! Hmm... Baiklah! Marilah kita lihat dia! Ah! Tuanku! Tunggu sebentar! Ada apa lagi Maloka? Ijinkanlah hamba untuk ikut menjenguknya! Karena penyakit yang didirita oleh Dinda Nimas adalah mungkin karena hamba! Ah! Apa maksudmu? Sebaiknya kita lihat keadaannya dulu tuanku! Iya! Baiklah! Bagaimana keadaan anakku ini Maloka? Tenanglah tuanku! Dia tidak apa-apa! Hanya jiwanya agak sedikit terguncang! Terguncang! Wah! Apa yang telah terjadi dengannya? Apa yang terjadi dengan kalian? Hah? Hamba! Ah? Ah... Ibu Nda! Ah... 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 Siwa yang agung! Ah... Tolonglah hambamu ini! Ah... Ada apa, Ananda Nimas? Apa yang telah menyusahkan hatimu? Ayah anda Ayah anda Sudahlah, Ananda Sekarang ceritakanlah apa yang telah menyusahkan hatimu itu Sri Pakinda Semua ini adalah kesalahan hamba Hambalah yang telah membuat menderita seperti ini Akan tetapi Demi Dewata Menguasa segala sumber air suci Hamba tidak telah berniat untuk mempermainkannya Tidak Tuhanku Hamba tidak berniat untuk mempermainkan Tuhanku Junjungan hamba Penguasa besar Pasundan ini Apa yang sebenarnya terjadi Maloka? Katakan Jangan membuatku menjadi hilang kesabaran Sri Pakinda Junjungan hamba Hamba sebenarnya lah Jangan Jangan ucapkan hal itu lagi Jangan katakan Ayo Katakanlah Katakan cepat Cukup sudah permainan ini Ayo katakan semuanya Sesungguhnya lah Nama hamba adalah Anting Wulan Hanting Wulan Hanting Wulan Kau bukan Maloka Kau bukan Maloka Iya Tuhanku Hamba adalah seorang wanita yang sedang dalam penyamaran Mengapa kau lakukan itu Bocah Mengapa Mengapa kau buat keluarga ku Namaku Menjadi seperti ini Apa yang harus aku lakukan Bocah Tolong Tolonglah Bocah Jelaskan padaku Ampun Tuhanku Ampun Hamba tidak tahu harus jadi bagaimana sekarang ini Dan harus berbuat apa Penyamaran ini Hamba lakukan karena Hamba telah terlibat Pertikaian dengan Masukan dari Kipropotin apa Dan hal itu Menyulutkan Hamba Untuk menemui Tuhanku Iya Iya Tapi kenapa kau masuk ke arena itu Kenapa kau ikut dalam saimbarah itu Jika kau tidak ingin bermaksud Untuk mempermainkan Putriku Kenapa kau turun ke gelanggang itu Hah Kenapa kau biarkan semua ini terjadi Hingga berlarut-larut Hingga jadi seperti ini Hamba tidak mempunyai kesempatan untuk itu Tuhanku Hamba begitu terkejut melihat kenyataan yang terjadi Ketika Tuan Putri melepaskan pedangnya ke arena Dan kemudian Belum laki Hamba sempat menjelaskan Keadaan semakin menjadi buruk Baginda di depan seluruh tokoh-tokoh tanah pasundan Dan seluruh rakyat di kota raja Dan kota-kota lain yang berkumpul di halaman utama Telah menyatakan Hamba sebagai pemenangnya Hamba menjadi semakin tidak mengerti Apa yang harus Hamba lakukan Hamba serasa saat itu Masuk ke dalam perangkap yang tidak Hamba mengerti Jika Hamba menyatakan keadaan Hamba yang sesungguhnya Pastilah Pastilah Hancurlah nama Baginda saat itu Baginda telah langsung saya permalukan saat itu Saat itu mulut Hamba Serasa keluh Terkunci Hamba tidak tahu lagi harus berbuat apa Jika memang Tuan ku menganggap Hamba bersalah Silakan Hukumlah Hamba Hamba bersedia untuk menerimanya Aku belum dapat menentukan hukuman yang pantas untukmu Siapa namamu? Mulan Antik Mulan Tuan ku Baiklah Kau tinggallah beberapa saat disini Aku akan memikirkan hukuman yang pantas untukmu Prabu Sana Tidak mengerti harus memutuskan hukuman apa pada Antik Mulan Gadis yang sebenarnya tidak sengaja mempermalukannya Iya Antik Mulan Gadis yang baru saja membuat jasa pada kerajaan Galuh Nah para pendengar sekalian Keputusan apakah yang akan dibuat oleh Sri Baginda Sana Dan bagaimanakah dengan kisah dari Raden Amuksa dan Diani Sampit istrinya Lalu bagaimanakah nasib dari Nimas Kayuwangi? Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini Dalam episode keempat Sayembara Prabu Sana Yang dipersembahkan oleh Prokot Obat Lu Andalan Dan Kalpanaks Pembasmi Panu Kadas Kurap dan Jamur Kulit Bersama Teater Sanggar Cerita Di Radio Kesayangan Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!